Halo semuanya, berjumpa kembali di channel ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Seperti kita ketahui bahwa The Royal Islamic Strategic Study Center atau Pusat Study Strategi Islam telah menerbitkan buku terbarunya yaitu The 500 Most Influential Muslim atau 500 muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2019. Lembaga riset independen yang terafiliasi dengan Institut Al-Bayad Kerajaan untuk Pemikiran Islam yang bermarkas di Aman, Yordania. Mereka merumuskan bahwa muslim berpengaruh adalah muslim yang menimbulkan dampak terhadap dunia muslim. Dampak ini bisa positif atau negatif tergantung sudut pandang yang digunakan. Nah siapa saja yang mendapatkan ranking 1-5, mari kita simak bersama. Namun sebelum ke pembahasan silahkan like dan subscribe channel kami. Yang pertama, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki. Recep Tayyip Erdogan mendapatkan ranking 1 dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Ia memimpin pemerintahan dari 75,7 juta warga negara Turki. Recep Tayyip Erdogan adalah Perdana Menteri Turki selama 11 tahun. Memenangkan tiga pemilihan berturut-turut dengan suara mayoritas pada tahun 2002, 2007, dan 2011. Kemudian ia menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung di Turki pada Agustus 2014. Dan pada pemilihan tahun 2018, ia mendapatkan masa jabatan kedua sebagai presiden. Selama masa pemerintahannya, Turki telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengalami reformasi konstitusi dan kebangkitan-kebangkitan lainnya di berbagai bidang. Yang kedua, Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi. Raja Salman termasuk ke dalam ranking nomor 2 dari muslim paling berpengaruh di dunia. Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud diproklamirkan sebagai Raja Ketujuh dari Kerajaan Arab Saudi pada Januari 2015 setelah meninggalnya Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Dia sebelumnya memegang posisi putra mahkota sejak Juni 2012. Pengaruh Raja Salman berasal dari kekuasaannya yang absolut. Arab Saudi adalah negara yang kuat serta kaya raya dan dimanifestasikan oleh perannya yang memainkan tiga bidang penting. Yang pertama, memiliki dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah yang dikunjungi jutaan muslim sepanjang tahun. Yang kedua, mengekspor minyak mentah dan produk-produk minyak sulingan yang punya peran sentral di dunia internasional. Dan yang ketiga, menyebarkan Islam melalui jaringan dakwahnya yang besar yang membuat pengaruhnya semakin terasa di semua negara muslim. Yang ketiga, Raja Abdullah II bin Hussein. Raja Abdullah II mendapatkan ranking ketiga dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Bernama lengkap Assyid Abdullah II bin Al-Hussein Al-Hashimi adalah Raja Hashimiyah Kerajaan Jordania sejak 7 Februari 1999. Raja Abdullah II adalah keturunan langsung generasi ke-41 dari Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan cucu Nabi yaitu Sayyidina Hassan. Dinasti Hashimiyah adalah dinasti yang berkuasa tertua di dunia Islam. Visi progresif Raja Abdullah untuk Jordania didasarkan pada keterbukaan politik, pembangunan ekonomi dan sosial, serta nilai-nilai Islam yang ditanamkan serta toleransi. Di bawah pemerintahannya, Jordania telah melakukan banyak perubahan, konstitusi yang meluas, dan reformasi politik serta sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Raja Abdullah telah menyelenggarakan forum ekonomi dunia berkali-kali di Jordania, dan tanpa lelah berusaha memperbaiki iklim ekonomi Jordania bagi para investor. Selanjutnya yang keempat, Sayyid Ali Khomeini, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Sayyid Ali Khomeini termasuk ke dalam muslim paling berpengaruh di dunia. Beliau menempati peringkat keempat. Ayatullah Sayyid Ali Hussein Khomeini lahir 17 Juli 1939. Ia merupakan pemimpin agung Iran pada saat ini. Beliau menggantikan imam Ayatullah Ruhullah Khomeini yang mencetuskan Republik Islam Iran. Beliau juga pernah menjadi presiden Iran pada tahun 1981-1989 selama dua periode berturut-turut. Pengaruh Khomeini saat ini berasal dari posisinya yang kuat sebagai pemimpin agama, yang memberinya peran unik dalam urusan politik. Tugasnya adalah membuat suatu sistem di mana para sarjana fikih memiliki hak untuk mengendalikan dalam urusan politik negara. Aturan ahli hukum adalah konsep yang diciptakan oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini berdasarkan ide-ide yang telah berjalan melalui sejarah politik Iran sejak zaman Syah Ismail, yang merupakan orang pertama yang menjadikan Islam Syiah sebagai agama nasional Iran. Yang kelima, Raja Muhammad Enam, Raja Maroko yang mulia Amirul Mu'minin. Raja Muhammad Enam termasuk ke dalam Muslim paling berpengaruh di dunia. Ia menempati peringkat kelima. Raja Muhammad Enam lahir di Rabat 21 Agustus 1963 atau dikenal dengan Raja Muhammad bin Al-Hassan adalah Raja Kerajaan Maroko saat ini. Ia dinobatkan sebagai Raja pada tahun 1999. Raja Muhammad Enam adalah Raja paling terkemuka di Afrika. Beliau adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW dan keluarganya telah memerintah di negara Maroko selama hampir 400 tahun. Ia juga secara konstitusional adalah Amirul Mu'minin atau penglima tertinggi dengan demikian menggambungkan antara otoritas agama dan politik. Raja Muhammad Enam dipuji karena kebijakan reformasi dalam negerinya. Ia mampu mempelopori, memodernisasi di Maroko dan gigihnya melawan terorisme. Ia juga mampu menangani masalah kemiskinan dan mampu meningkatkan hubungan luar negeri. Raja Muhammad Enam mempengaruhi dalam bidang pendidikan Islam terbukti dengan adanya Universitas Hukum Islam Maliki yang merupakan universitas tertua di dunia. Nah itulah tadi pembahasan 5 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia seperti dikutip dari situs resmi The Muslim 500. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan mohon untuk bisa membagikan video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.